Selamat berjumpa kembali Sahabat saya Semana saja Anda berada saat ini Dan Saya berharap Pada saat ini Anda semuanya Dalam kondisi yang sehat Walafiat Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan sedikit Tutorial Tentang bagaimana Cara meng-copy file Dari internet Yang diberi skrip anti-kopas Kadang-kadang untuk adik-adik Adik-adik yang sering Mencari clipping di internet Namun Ternyata halaman tersebut tidak bisa di-copy Diklik kanan juga tidak bisa Malur sempit juga tidak bisa Ini saya punya sedikit Trick bagaimana cara mengatasi Hal tersebut agar Artikel tersebut bisa kita copy Dan kita edit menggunakan Microsoft Word Caranya adalah kita Hanya perlu sebuah browser Saya mengajukan pakai Chrome saja Agar lebih mudah nantinya Dalam pengerjaannya Nah Untuk Langkah-langkahnya Adalah Sebagai berikut Langkah-langkah pertama adalah Kita cari halaman yang ingin kita copy Di sini saya contohkan Sebuah artikel tentang kerajaan Sriwijaya Yang di copy dari alamat www.sekiansiansian.com Saya rahasiakan Hal yang pertama kita lakukan adalah Kita buka halaman tersebut Kita tunggu sampai halaman terbuka Nah setelah itu Anggap saja Kalau klik kanan ini tidak bisa Kita lihat di pojok kanan atas Ada Itu menu more tool Kemudian pilih save as Setelah itu Pada kotak dialog Kita Tentukan Di lokasi mana File tersebut akan disimpan Nah kemudian klik save Nah setelah itu Kita klik kanan pada file hasil simpanan tadi Kita lihat disitu ada menu edit Nah setelah kita lihat menu edit Kita klik saja Biasanya nanti akan terbuka Menggunakan stradofolnya Lewat microsoft word ya Jadi nanti File microsoft wordnya akan terbuka Dan kita bisa mengeditnya langsung Menggunakan file microsoft word tersebut Demikian tutorial sederhana ini Semoga bisa membantu Adik-adik yang sedang Mencari clipping di internet Namun kesulitan Dalam melakukan copy paste Karena Halaman tersebut dikunci Dengan skrip anti kopas Demikian Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi Di lain waktu Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.